Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat jumpa lagi bersama channel Sita Mine Kali ini saya akan berbagi tips untuk para pedagang yang menggunakan kompor gas Atau untuk ibu-ibu rumah tangga Boleh juga untuk bapak rumah tangga Bagaimana caranya agar kompor gas tidak bocor Atau selalu nge-charge ketika dipasang regulator Kadang-kadang kita suka bocor Kalau kita masang regulator ke dalam gas Kepada gasnya ya Kita sudah ganti-ganti karet ini masih saja nge-charge Atau kadang kita pakai karet ini masih saja nge-charge gasnya Nah bagaimana caranya agar tidak nge-charge lagi selamanya Ikuti caranya ini tipsnya ya Caranya pakai sandal jepit Oke Simak tutorialnya Agar tidak gagal paham Ditonton seluruhnya ya Jangan di skip-skip Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!